Pada hari Senin tanggal 16 November 2020, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi kembali membuka pelatihan pengetahuan operasi hulu minyak dan gas bumi. Acara diawali dengan sambutan dari Deputi Manajemen Internal Badan Penyelia Migas Aceh, Mosin. Setelah pelatihan pada hari ini, Bapak-Bapak semua ini bisa mendapat, termasuk saya sendiri, dapat memperoleh ilmu yang cukup sehingga pengetahuan kami, pengetahuan kimia ini bisa bertambah. Selanjutnya sambutan dari Kepala PPSJM Migas, Wahid Hashim. Terima kasih Tuhan bantuan BNH yang telah dipercaya untuk memberikan pelatihan selama 5 hari ke depan. Memang kalau dikatakan pelatihan 5 hari masih belum cukup, tetapi ini semoga saya memberikan awal dari kerja sahabat kita yang baik ke depan, Tidak hanya dari D25-46, tapi seada ini nanti diberikan bisa kita lakukan pekerjaan yang lain. Pelatihan dilakukan selama 4 hari dari tanggal 16 sampai 19 November 2020 dan diikuti oleh 23 peserta dan 7 pendamping yang berasal dari Badan Pengelola Mikas Aceh. Terima kasih telah menonton!